Kira-kira ahli minggu seorang perantau itu ngapain aja? Santai, santai. Nanti saya akan beri tips bagaimana cara kita bertahan dengan uang yang mepet di saat akhir bulan, oke? Ada yang berani beli makan dengan uang 5.000 rupiah di Warteg. Salam Rantau! Kita lihat istana kita seperti apa kalau hari minggu, cuy. Mari kita lihat, ayo. Ini istana kita, cuy. Dari depannya ini ada teras. Ini ada sepeda London Nazi. Itu punya temen saya, itu sepeda kesayangan, cuy. Dan ini ada moternya dia. Dan di sini banyak harta-harta berlihat. Kita bakalan masuk, ayo kita masuk dulu. Nah, ini adalah ruang istimewa. Jadi di sini kita semuanya berkegiatan. Ngerjain tugas, merenung, ngopi, kongkong-kongkong. Banyak, banyak. Jadi biasanya aku kerjanya di sini. Nah, biasanya di sini ngedit, ngerjain tugas. Mantap, enggak, enggak nonton program. Nah, kalau dia lagi ngerjain. Weh, kacor bosku, kacor. Mantul. Mantap, betul. Jadi dia lagi ngerjain tugas akhir dalam kuliahnya, cuy. Tugas akhirnya itu dia bikin rumah sakit. Jadi dia merancang rumah sakit. Apa itu? Marah, ya? Nah, dia lagi merancang rumah sakit mata dengan konsep mata. Eh, enggak juga nih. Enggak juga ya, cuy. Oh, enggak juga. Konsepnya apaan itu? Eh, bioklimatik desain. Kium. Apa? Bioklimatik. Oh. Bioklimatik desain. Jadi konsepnya seperti ini, cuy. Kita intik. Kita intik. Kurang lebih seperti apa pengenannya, cuy. Coba dong, lihat dong, mas. Wih, di. Wah, aduh. Tunggu bernal, segera, gue. Perspektifnya. Tuka. Pokoknya yang diculai. Yang penting terus. Eh, mantap. Ini bagian belakangnya. Oke, buat nanti kalau yang masih penasaran, kita bakalan taruh link videonya ini karena bakalan di-upload di YouTube. Nanti link videonya saya taruh di bawah. Oke, cuy. Jangan lupa ditonton karena itu bioklimatik konsepnya. Maksudnya, bangunannya rumah sakit itu nanti sesulit apa. Sebagus apa. Eh, apa-apa? Jangan, cuy. Yang lupa mobil. Jadi, saya kalau lagi lapar itu, ngomongnya gini, cuy. Agak susah. Karena ini juga tadi baru bangun, baru cuci muka doang, cuy. Belum mandi. Jadi, kita bakalan nanti rombak, nih. Bakaran beres-beres, cuy. Oke? Dari tadinya seperti ini, nih. Di sini masih... Jangan kan beres-beres, cuy. Kalau lagi dikejar deadline, mandi aja kadang nggak sempet. Oke, kita awalnya hari ini tadi dengan amunisi. Isi amunisi perut. Nanti setelah itu baru kita... Ini... Beres-beres. Beres-beres. Apa? Resik. Resik-resik. Nanti bakalan kita resik-resik. Oke? Nah, ini tadi nasinya yang kita beli 5 ribu rupiah. Cuy, kita buka. Langsung isinya apa aja ya? Sebenernya ini kita eksperimen. Kalau semuanya emang bener-bener duitnya tinggal 5 ribu rupiah. Apakah kita bisa makan nggak? Jadi, buat teman-teman, kalau yang duitnya mepet, walaupun tinggal 5 ribu rupiah, kalian jangan takut, cuy. Karena kalian bisa makan dengan uang 5 ribu rupiah. Di Jakarta. Bukan di kampung loh. Ini di Jakarta loh, cuy. 5 ribu rupiah. Parkir aja 2 ribu. Oke, saya makan dulu ya kameranya. Saya pakein. Oke, cuy. Jadi, ini tips bertahan hidup dengan uang yang mepet di saat akhir bulan. Yang pertama, harus dibatesin. Misalnya, sehari cukup 20 ribu aja untuk makan, cuy. Yang nomor dua, jangan pergi ke mal. Jangan pergi ke tempat-tempat yang membuat kalian itu boros. Yang ketiga, cari tempat makan yang paling murah. Nomor empat, makan sehari cukup 2 kali. Jika masih lapar, kalian bisa minum air putih sampai lapar itu hilang. Serius, tips nomor empat ini bisa dicoba. Kalau nggak percaya, silahkan. Intinya sih, harus mengukur kebutuhan dibandingkan dengan keinginan. Oh iya, cuy. Yang terakhir nih, kalian bisa coba makan di warteg tanpa uang speserbun dengan memberikan jaminan KTP atau SIM. Tidak direncanakan sih. Eh maksudnya, tidak disarankan sih. Tapi jika sudah kepepet, ya sikatlah. Daripada harus nyolong, jangan-jangan. Daripada minta transfer ke orang tua, ya, oke sih, oke, oke, oke.